Bayi tidak hanya bisa digunakan oleh bayi atau anak-anak saja loh, fashion people. Sabun bayi juga bisa kamu gunakan untuk rutinitas perawatan kecantikan kamu. iLook punya tips-nya. Let's check this out. First, sebagai sabun cuci muka. Seperti yang kita ketahui, sabun bayi dibuat dengan bahan kimia yang sedikit atau tidak sama sekali. Sabun bayi memiliki pelembab dan juga memiliki pH yang hampir sama dengan pH kulit. Menggunakan sabun bayi batangan sebagai sabun cuci muka sangat baik untuk kalian yang memiliki kulit berminyak. Karena dapat mengurangi kandungan minyak di kulit. Buat kamu yang memiliki kulit kering, gak perlu khawatir. Karena sabun bayi mengandung pelembab yang cocok untuk jenis kulit kamu. Tapi jangan gunakan secara berlebihan ya, fashion people. Jika tidak ingin membuat kulit wajah kamu menjadi lebih kering. Next, merapikan alis. Jika selama ini kamu menggunakan eyebrow gel ataupun eyebrow mascara untuk merapikan alis kamu, kini kamu bisa beralih dengan menggunakan sabun bayi dengan menggunakan sikat yang bersih. Caranya, kamu bisa menggosokkan kuas alis yang bersih ke sabun batangan, lalu sikat pada alis kamu. Kamu juga bisa mengisi ataupun menggambar alis kamu terlebih dahulu ya, fashion people. Jika sikat alis membuat alis kamu sedikit berbusa, don't worry, kamu bisa menggunakan tisu kering tekan secara perlahan untuk menghilangkannya. Well, itu dia tadi beberapa manfaat sabun bayi untuk kecantikan. Happy trying, fashion people. Want to know more about tips? Stay tuned on iLook.